Ya saya kira ini wisuda ini adalah merupakan momen titik awal daripada wisudawan dalam rangka untuk lebih bisa bersaing di pasar global. Apoliteknik Mariting khususnya dua jurusan itu sudah mendapat pengakuan secara internal dalam bentuk apoliteknik mariting. Dan beliau sangat, karena beliau ada di tempat itu, ada di posisi itu. Jadi saya berterima kasih beliau yang mengungkap. Tidak elah kalau kami yang mengungkap duluan, kami hanya meneruskan apa yang diungkap ke beliau. Intro Satu tanggal 8 Januari 2022, saya berada di Hotel Klaro Kota Makassar. Kita akan mengikuti pelaksanaan wisuda dan pelantikan perwira transportasi laut politeknik maritim AMI Makassar. Ada banyak tamu yang hadir di tempat ini. Kita akan mengikuti rangkaian prosesi wisuda dan pelantikan ini. Jadi jangan pindah channel, kita akan menyaksikan prosesi itu. Terima kasih telah menonton! 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 Kepada negeri dan bangsa dan terima kasih untuk almarhum Bapak saya yang telah berpulang ke Ramadhanullah di saat saya praktek dan terima kasih kepada Politeknik Maritimai Makassar dengan semua yang telah diberikan kepada saya dan tanggung jawab kepada saya. Terima kasih. Ya pesan-pesan saya, wisuda ini saya sangat bersyukur pertama kepada Tuhan saya, puji Tuhan saya bisa ada sampai saat ini karena mereka dan jawabkan karena orang tua saya dan kesan saya semoga di hari wisuda ini saya bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan semoga Poli Maritim juga bisa lebih baik dan melahirkan wisuda-wisuda yang terbaik dan alumni-alumni terbaik yang terbaru lagi. Terima kasih sudah mendukung saya dari 0 sampai saya sekarang ini bisa sampai saat ini. Terima kasih jeripayanya, saya tidak tahu mau bilang apa, itu karena usaha dan kerjakan seorang tua saya. Dan semoga biari wisuda ini dan selanjutnya saya bisa membahagiakan orang tua saya, saya bisa mendapat pekerjaan yang baik dan sukses selalu untuk Poli Maritim juga. Bisa dijelaskan tentang pendidikan pokasi khususnya yang telah dilaksanakan oleh Poli Maritim Ami Makassar selama ini. Ya jadi pendidikan pokasi dari Poli Teknik Maritim Ami Makassar khususnya program studi Diplomatika Nautika dan Teknika itu sudah memperoleh apropal secara internasional oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Sehingga lulusan-lulusan Poli Teknik Ami Maritim Makassar ini itu sertifikat kompetensinya itu diakui secara internasional. Jadi lulusannya itu bisa bekerja di mana saja di kapal-kapal internasional. Kedepan kira-kira harusnya pendidikan pokasi yang di Indonesia secara umum apa yang mesti dilakukan? Ya seharusnya di era global ini pendidikan pokasi itu harusnya memang bukan hanya berorientasi secara nasional atau secara domestik. Diayapkan seluruh pendidikan pokasi di Indonesia bisa berorientasi peluang kerja internasional. Terus untuk Poli Maritim selama ini kan ada harapan-harapan dari Poli Maritim untuk Kementerian Perhubungan khususnya dalam hal pemberian bantuan infrastruktur. Bagaimana merespon itu Pak? Jadi kita di Kementerian Perhubungan dalam rangka infrastruktur lembaga pendidikan itu kita sendiri di Kementerian Perhubungan punya lembaga pendidikan kepala utara. Sementara Poli Maritim sendiri sebagai lembaga pendidikan pelayaran yang dikelola oleh oleh masyarakat, oleh Poli Maritim sendiri, itu dalam rangka infrastrukturnya itu bisa memperoleh melalui berbagai jalur. Terkait dengan pelaksanaan wisuda ini, apa harapan Pak Direktur? Ya saya kira ini wisuda ini adalah merupakan momen titik awal daripada wisudawan dalam rangka untuk lebih bisa bersaing di pasar global. Kira-kira masih ada yang perlu dibenahi oleh mereka tidak Pak? Ya tadi, beberapa yang terkait khususnya soft skill ya, soft skill kompetensi khususnya di era pandemi sekarang ini pemajuan IT ini harus direspon cepat, termasuk bagaimana kemampuan bahasanya mereka. Saya kira gitu ya. Saya ke Pak Direktur Poli Maritim, merespon pernyataan dari Pak Direktur tadi terkait dengan soft skill untuk pengembangan Poli Maritim ke depan. Apa yang mesti dilakukan Pak? Jadi yang pertama saya berpatu berbangga dan bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua, saya patu berbangga kepada Bapak Direktur Terkaitan dari Kelautan dalam menyiapkan waktunya, meluangkan waktunya untuk datang menghadiri undangan kami. Dan tentunya respon yang sangat positif dari beliau, apa yang diungkapkan tadi bahwa Apolitek Indik Maritim khususnya dua jurusan itu sudah mendapat pengakuan secara internal dalam bentuk afrofalan. Dan beliau sangat, karena beliau ada di tempat itu, ada di posisi itu. Jadi saya berterima kasih beliau yang mengungkap. Tidak ada kalau kami yang mengungkap duluan, kami hanya meneruskan apa yang diungkapkan beliau. Kedepannya akan kita kembangkan lagi. Dan tentunya kita berharap dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini, Bidyan Hukla, untuk memberikan pembinaan yang lebih serius lagi, lebih intens lagi. Karena kenapa apa yang disampaikan beliau, saya tidak begitu banyak terlalu mengadalah, karena memang dia adalah pelakunya beliau. Jadi apa yang diungkapkan itu sudah dilaksanakan. Nantinya kalau ada pengembangan-pengembangan, tetap kita akan berkomunikasi. Demikianlah seluruh rangkaian prosesi wisuda dan pelantikan perwira transportasi laut yang dilaksanakan oleh Politeknik Maritim Ami Makassar. Jangan lupa like and subscribe YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi empat media bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.